Halo, bertemu kembali dengan channel Calon Dosen, channel yang sederhana ini yang akan membahas tentang seputar ekonomi, sosial, politik, budaya, dan edukasi. Nah, di sore hari ini saya akan membahas tentang money game, yaitu permainan uang, yaitu permainan yang bisa digunakan dengan cara kita melakukan deposit terlebih dahulu. Atau permainan ini bisa dikatakan sebagai judi online. Jadi, di judi online ini kita itu diharuskan untuk deposit terlebih dahulu. Bisa menggunakan rekening bank, atau bisa menggunakan perusahaan, atau juga bisa menggunakan aplikasi lainnya. Seperti dana, OVO, ataupun Gopay, dan lain sebagainya. Nah, saya akan sharing sedikit di video kali ini. Jadi, saya membuat video ini menjawab pertanyaan dari teman-teman saya, dan juga menjawab dari pengalaman saya sendiri. Yaitu, kenapa sih kita bermain judi online, atau sekarang lagi marak-maraknya, bermain slot, itu tidak pernah menang ya. Walaupun kita menang, cuma hanya sekali saja, atau dua kali saja. Selebihnya, kita itu akan deposit lagi, deposit lagi, deposit lagi, dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi, memang ini juga saya alami di tahun kemarin ya. Jadi, saya juga iseng-iseng bermain judi online ini, atau bisa disebut main slot ya. Jadi, saya iseng-iseng bermain, saya direkomendasikan sama teman saya. Akhirnya, saya menang di situ. Akhirnya, saya tertarik, dan saya coba-coba bermain, tapi setelah itu, kalah gitu loh ya. Dan kalah lagi. Di situ, saya juga mulai tertantang, tertarik lagi, untuk menganalisa gimana supaya kita menang, dengan teknik-teknik yang kita pikirkan ya, agar JP terus. Tanpa saya sadari, saya pinjam ke sana kemari, pinjam ke online, ya, saya pinjam dulu ke kredifu, gitu kan. Untuk bermain judi slot online ini, berharap saya bisa menang, bisa menambah penghasilan. Jadi, dari permainan judi slot online ini, misalnya kita menang 10 ribu atau 50 ribu per hari, ini menjadi penghasilan tambahan saya buat membayar kuliah. Ternyata, saya salah. Saya terjebak dan terjerumus. Jadi, saya bermain, akhirnya hutang saya banyak di online. Akhirnya, untuk menutupi hutang saya yang satu, dengan yang lainnya, saya pinjam lagi. Tadinya saya pinjam di Kredifu, terus saya pinjam di Akulaku, pinjam lagi di Adakami, pinjam lagi di Adapundi, KTA Kilat, Kredit Vintar, terus pinjam lagi di AC Cash, dan lain sebagainya. Ya, itu saya sangat benar-benar terpukul sekali dengan hutang-hutang. Sampai akhirnya saya harus membayar hutang-hutang saya sebulan itu 7 juta per bulan. Ya, itu sangat benar-benar parah, sangat membekas sekali di dalam mindset saya. Sampai pertama kali saya punya cicilan sebulan 7 juta. Wah, itu benar-benar parah sekali ya. Nah, singkat cerita, setelah saya analisa, kenapa saya tuh bermain terus, bermain saya kalah jutaan, tapi tidak pernah WD-WD, tidak pernah menang. Kalah lagi, kalah lagi, kalah lagi. Nah, setelah saya analisa, ternyata permainan judi slot online ini adalah kayak semacam permainan skem gitu loh. Jadi, permainan tersebut ini adalah permainan yang bandar tidak pernah kalah gitu loh. Jadi, kita sebagai pemain yang selalu dirugikan, kita terus yang terus deposit-deposit, walaupun kita menang, itu adalah awal dari kekalahan. Karena kemenangan kita adalah kemenangan settingan, agar kita itu lebih penasaran lagi. Kalau kita menang, penasaran, kalah pun juga penasaran ya. Seperti itu ya. Tapi sekarang saya sudah berhenti, karena saya sadar bahwa permainan judi slot online ini, ternyata merugikan buat kita, kecuali kalau kita bermain slot online ini, hanya untuk hiburan semata, bolehlah kita misalkan buat iseng-iseng bermain hiburan, untuk menghabiskan uang, belanja, dan lain sebagainya, kita bisa bermain. Tapi untuk mencari cuan, atau untuk mencari penghasilan, janganlah kalau bisa. Yang ada nanti bisa bangkrut, teman-teman. Nah, kenapa sih? judi slot online ini tidak pernah menang, karena memang judi slot online ini adalah permainan settingan gitu ya. Jadi, bukan hanya slot online saja, banyak juga kayak semacam trading ya kan, dan lain sebagainya. Atau misalkan kayak judi poker, kayak dulu juga sempet booming yang namanya Wingo. Nah, itu seperti itu. Jadi, saya juga sudah melakukan berbagai teknik, analisa, tetap kalah gitu. Sampai suatu ketika saya bermain, bisa sampai 30 server punya 10 server. Saya berpikir, kalau di server 1, saya kalah mungkin bisa bermain di server 2, ya kan? Atau misalkan server 3, ya taruh lah bisa memenangkan sehari 10.000 sampai 50.000. Ternyata itu jong. Saya semakin banyak server, ternyata semakin banyak juga kekalahan saya. Saya bermain dengan hati-hati, sampai saya juga menggunakan teknik kompensasi. Teknik kompensasi itu, misalnya kita beli spin, misalnya beli spin di Bonanja, atau beli spin di Jeus, misalnya kita beli spin di Bonanja 20.000. Terus kalau masih kalah, kita bisa naikkan lagi dengan 40.000. Kalau misalkan kita kalah, kita bisa naikkan lagi dengan 60.000 atau 80.000. Nah, itu pasti menang. Tapi, cara itu pertama kali menang, setelah saya gunakan terus, ternyata salah. Kalah juga saya, pertama 20.000 kalah. Saya kompensasi 40.000 tetap jong. Kompensasi lagi 60.000 jong juga. 80.000 jong juga. 100.000 jong juga. Sampai 200.000 ternyata jong juga. Parah itu. Nggak ada ujung-ujungnya yang ada semakin banyak hutang saya. Akhirnya saya di situ berpikir bahwa ternyata ini nggak bagus gitu ya. Mengganggu aktivitas saya. Akhirnya terniang-niang di dalam pikiran saya. Terus untuk deposit lagi, deposit lagi. Walaupun saya sudah banyak deposit. Tapi, pengen deposit lagi gitu kan. Alasannya ya gabut lah dan lain sebagainya. Sebetulnya ya karena ini adalah permainan yang bersifatnya menjebak gitu lah. Nah, singkat cerita, saya akan menganalisa kenapa kita selalu kalah untuk bermain slot online ya. Mari kita analisa bersama. Oke. Jadi, gini teman-teman. Nah, kalau misalkan kita di slot online itu, mereka juga memiliki komunitas ya. Kita taruh lah yang namanya komunitas slot ID. Nah, slot ID ini, mereka itu bergabung dalam satu komunitas. Taruh lah kita bermain di server Liga Mansion. Misalkan ini sebagai contoh saja ya. Atau kita bermain di Bonanja. Atau kita bermain di Star 77. Atau di Big 7 dan lain sebagainya. Masih banyak server yang terdaftar lah ya. Yang kita bisa mainkan. Nah, kalaupun kita menang di Liga Mansion. Misalkan kita win. Menang. Nah, ini kemenangan ini adalah kemenangan settingan. Artinya, kalaupun kita menang, misalnya, terus kita main lagi di sini, pasti kalah. Kenapa? Nah, karena akun kita itu sudah di setting. Walaupun kita bermain di server lain, kita akan tetap kalah. Karena ya, ini settingan. Karena mereka itu sudah bekerja sama. Karena mereka itu sudah memiliki komunitas. Jadi, apapun yang kita lakukan tetap kalah ya. Tetap kalah gitu. Tidak pernah menang. Walaupun kita menang, itu kemenangan settingan agar kita itu lebih semangat lagi bermain. Padahal, ini adalah kekalahan yang sebenarnya. Menang ini adalah settingan. Agar kita itu nanti akan dikalahkan lagi. Misalkan kita menang 1 juta. Nanti besok kita main lagi, kita akan kalah lagi. Malah lebih dari 1 juta. Ini adalah kemenangan harapan. Yang harapannya itu adalah palsu ya. Jadi, walaupun kita main di sini, tetap kita kalah. Di sini, tetap kita kalah. Karena akun kita itu sudah di setting. Tetap mereka itu menandai akun kita kalau kita sudah menang. Kan mereka juga punya komunitas, punya grup mereka juga ya. itulah kenapa kalau misalkan banyak sekali kalau kita sudah terdaftar di slot online, banyak sekali yang WhatsApp ke kita, WA ke kita, SMS, telepon, dan lain sebagainya untuk menawarkan bermain di situs mereka. Nah, selain ini, kenapa kita itu selalu kalah? Karena akun dan nomor rekening kita sudah ditandai mereka. Sudah dimasukkan ke daftar pemain mereka. Jadi, seakan-akan kita kalau main lagi, pasti akan kalah. Seperti itu. Jadi, kalau kita misalkan menang, main di akun mana pun, main di share kol-manapun tetap kalah. Kok bisa ya? Yang kedua, IP address. IP address ini adalah alamat. Signal yang kita gunakan. Nah, setiap signal yang kita gunakan, misalkan kita menggunakan wifi, paket data, itu pasti akan terdeteksi. Sinyal kita itu menggunakan apa, sinyal kita itu dari mana, itu pasti akan terdeteksi. Makanya, IP address ini bisa dimanipulasi dengan cara kita menggunakan VPN. Makanya, ketika kita memanipulasi alamat IP address, kita bisa menggunakan VPN. VPN ini, contohnya, kita bisa membuka situs-situs yang terblokir, misalkan, kayak situs XNXS, dan lain sebagainya, teman-teman pasti tahu. Nah, itu bisa kita buka dengan VPN. VPN ini, misalkan, kita menggunakan server luar negeri, misalkan Amerika, Malaysia, dan lain sebagainya. ini untuk memanipulasi alamat IP address. Yang kedua adalah email. Email itu adalah nomor registrasi handphone yang kita gunakan, ya kan, nomor mesin, mesin handphone. Karena setiap handphone itu memiliki mesin sendiri-sendiri, misalkan, kayak motor. Pasti motor kan memiliki nomor mesin masing-masing. Nggak mungkin dong, nomor yang satu sama motor yang dua, nomor rangkanya sama. Nah, pasti beda. Sama dengan handphone pun juga beda. Setiap satu handphone memiliki nomor handphone seri mesin yang berbeda-beda. Nah, itu mereka sudah bisa tahu. Jadi, kalau alamat ini, handphone ini, walaupun kita bermain di sini, tapi mereka akan tahu karena menggunakan IP yang sama dan handphone yang sama. Nah, yang ketiga adalah lokasi. Nah, sudah pasti mereka itu menandai lokasi kita. Jadi, walaupun kita menggunakan akun orang lain, server orang lain, tetap akan terdeteksi bahwa satu orang pemainnya. Jadi, kita nggak bisa memanipulasi mereka. Tetap, mereka itu lebih pintar dan lebih canggih. Teknologi dilawan. Sudah pasti lah ya. Jadi, itu alasan kenapa kita itu tidak pernah menang bermain slot ya. Karena memang segala sesuatunya sudah di-setting lah ya. Jadi, cukup sekian materi pada sore hari ini yang saya bertanggung kepada teman-teman bahwa untuk bermain slot itu pasti akan kalah. Walaupun kita menang itu cuma hanya settingan semata pancingan bahwa kita itu akan terus bermain-bermain dan bermain. Sebenarnya yang paling besar adalah kemenangan sebenarnya adalah ketika kita berhenti bermain. Nah, jadi buat teman-teman yang merasakan belum menang ya, cukup satu ya. Itu berhenti bermain. Itu adalah kemenangan yang sebenarnya. Oke, jadi buat teman-teman yang masih bermain judi online stop bertobatlah sebelum teman-teman hancur ya. Oke, mungkin cukup sekian dari video saya kali ini. Nanti kita akan berjumpa di video selanjutnya dengan cara bagaimana kita bisa berhenti bermain slot. Oke, sampai jumpa dan salam sehat. selamat menikmati. Selamat menikmati.